Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rizky. Di video kali ini kita akan ngebahas custom ROM dari Corvus. Ya, ini adalah update-an terbaru dari Corvus dan ini merupakan yang versi Android 10. Oh ya, buat teman-teman yang menyukai konten seputar teknologi dan gadget, jangan tak berdeku langsung aja klik subscribe pada channel ini. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update-update terbaru dari channel Rizky NHK ini. Oke, sekarang langsung aja kita cek di bagian tentang Android-nya. Kita masuk di setting. Oke, dan ini merupakan Corvus extension official dengan menggunakan base Android 10 dengan kernel yang digunakan yaitu versi 4.4.279 Ultron at PKM. Pertama, untuk bagian display interface, di sini saya tidak bisa cerita banyak karena masih sama aja dengan versi Corvus sebelumnya. Di bagian quick setting dan volume bar di sini masih sama, cuma yang membedakan di sini di bagian recent apps-nya. Ya, di sini untuk recent apps-nya, di bagian bawah di sini tidak ada shortcut lagi. Dan menurut saya ini sebuah kelemahan sih, karena saya tipikal orang yang tidak mau ribet. Jadi, kalau saya ingin menghapus semua recent apps yang terbuka, saya tinggal bisa tap sekali aja di bagian recent apps ini. Namun di Corvus versi ini tidak ada guys, jadi kita harus men-scroll di paling kiri dulu, baru kita menemukan hapus semua. Oke, kemudian di bagian kustomisasi sendiri, di sini juga masih sama dengan Corvus sebelumnya. Di sini terdapat Riven Lair ya, dan ini terdapat banyak sekali kustomisasi. Kita tidak usah membahasnya satu per satu. Di versi ini kita lebih fokus aja ngebahas untuk bagian performanya. Karena Android 10 itu lebih terkenal dengan performa yang lebih stabil dan lebih bagus. Oke, kemudian di bagian yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman, yaitu di penyimpanannya. Ya, kita tunggu. Oke, dan di OS ini menggunakan penyimpanan internal, itu 8,9GB. Oke, sekarang kita lihat untuk hasil tes performa yang dimiliki oleh OS ini. Biasanya Corvus itu memiliki performa yang kencang, seperti di Corvus 16. Namun, kalian jangan berharap itu akan terjadi di OS ini. Dan langsung aja kita lihat guys. Ya, ini hasil tes performanya. Pertama, saya tes dengan menggunakan Geekbench 5 dan OS ini dapat skor 263 untuk single core, dan 926 untuk multi core-nya. Untuk skor multi core, ini sangat rendah sekali. Kita tes dengan menggunakan GPU Benchmark dan OS ini dapat skor yang masih sama, masih rendah juga, yaitu di 364.800. Lanjut untuk skor dari CPU throttling-nya. Dan bisa kita lihat untuk CPU throttling, untuk grafiknya, di sini dia stabil, namun stabilnya itu stabil rendah. Di menit pertama ini memang tinggi, kemudian di selanjutnya ini jatuh. Ya, di sini kita bisa lihat untuk performanya maksimal ada di 119,534 Gips. Kemudian rata-ratanya ada di 95,627 Gips. Dan performa minimalnya itu ada di 90,845 Gips. Untuk performanya di sini jelas, dia sangat jelek sekali. Dan ini sayang banget sih, Corvus menggunakan Android 10. Namun untuk performanya malah jatuh ya, malah lebih bagus di Corvus versi yang Android 11. Tepatnya di Corvus 16. Untuk bermain game Asphalt 9, ini masih berjalan cukup baik, namun masih disertai dengan beberapa nge-lag di beberapa momen, guys. Dan di sini untuk fps meternya, dia stabil di kisaran 30 fps. Untuk game PUBG Mobile, di sini masih dapat berjalan cukup bagus. Namun di permainan, saya masih menjumpai juga adanya nge-lag ya, guys, 0, sekian detik. Namun itu masih wajar sih, saya tidak pernah menjumpai hingga adanya force close di game ini. Oke, kemudian untuk fps meter, di sini menunjukkan dia stabil ada di 25 fps hingga 27-an fps. Dan untuk settingan grafik sendiri, bentar kita langsung aja lihat. Oke, dan settingan grafiknya di situ defaultnya ada di balance dan medium fps. fps, untuk smooth di sini masih di-hack juga mentoknya dan HD juga mentoknya ada di-hack fps, guys. Oke, lanjut kita bahas untuk performa audio speaker yang diberikan oleh OS ini. Oke, dan di sini dengan base Android 10, saya cukup puasih dengan performa audio speaker-nya. Untuk bass-nya masih terasa dan untuk volume kenceng ini tidak ada pecah. Terima kasih telah menonton! Lanjut untuk bug sendiri yang dimiliki oleh OS ini, yaitu saat kita bermain game sambil melakukan screen recorder atau merekam layar. Ya, langsung aja kita coba di sini. Oke, jadi saat kita bermain game sambil merekam layar, di sini ada keterangan yang simpat terus berhenti. Dan selain itu, di bagian speaker di sini juga terdengar suara kayak semacam suara listrik gitu ya, kayak ada resep-resepnya selama kita bermain game sambil merekam layar. Namun saat kita mematikan untuk screen recorder-nya, itu akan kembali normal lagi. Kemudian untuk bagian yang kedua, yaitu saat kita berpindah-pindah aplikasi atau kita pakai untuk multitasking, dia kayak agak lemot gitu ya untuk aplikasinya, tidak lancar guys. Oke, dan untuk bagian yang saya temukan masih itu aja, untuk selebihnya masih oke-oke aja, berjalan dengan sangat baik. Untuk konektivitas dan lain sebagainya masih normal guys. Oke, kemudian untuk performa baterai yang dimiliki oleh OS ini cukup bagus sih. Dan untuk penggunaannya, saya bisa hingga seharian untuk penggunaan social media dan chatting. Kemudian untuk charger speed-nya di sini masih normal apabila kita tidak sedang menggunakannya. Namun saat kita menggunakan sambil nge-charge itu, naiknya menjadi sangat lama sekali atau menjadi sangat lambat sekali guys. Oke, untuk kesimpulan, OS ini tidak recommended untuk gaming karena performanya menurut saya masih kurang untuk gaming. Namun kalau untuk penggunaan social media, kemudian penggunaan chatting, dan penggunaan-penggunaan ringan lainnya, OS ini masih mampu berjalan dengan cukup baik. Oke, untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery, kemudian kita masuk di web, dan di sini kita pilih Dalvik, Chase Data System, dan juga Vendor. Setelah itu kita swipe untuk proses swipe datanya. Setelah proses selesai, kita masuk lagi ke file, dan di sini kita pilih untuk file OS kita guys. Kemudian kita swipe, dan kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah proses selesai, kita kembali lagi ke file, dan di sini kita pilih untuk gaps, kemudian kita swipe untuk proses penginstalan gaps-nya. Setelah proses selesai, kita bisa langsung pilih untuk reboot system, dan kita tunggu hingga masuk ke menu OS kita. Oke, dan itu untuk review dari Corvus yang versi Android 10. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan juga subscribe-nya. Kalau tidak suka, klik tombol dislike-nya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya.